Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan mantan Menteri SDM Jero Wacik. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, pihak Jero menghadirkan dua saksi ahli. Dalam sidang kali ini pihak pemohon, yakni kuasa hukum Jero menghadirkan dua saksi ahli, yakni ahli hukum pidana Hairul Huda dan ahli hukum Tata Negara Margarito Kamis. Salah satu kuasa hukum Jero, Lukas Budiono mengatakan RUU KUHAB juga akan digali dalam sidang kali ini. Setelah kemarin tim kuasa hukum Jero menyerahkan setidaknya 20 alat bukti kepada hakim, kedua ahli tersebut dihadirkan untuk menguatkan sejumlah dalil penetapan tersangka dan kewenangan pra-peradilan. Tapi yang pasti adalah untuk mensupport dalil-dalil yang telah kami dalilkan.